5 Burung Endemik Cantik Yang Cuma Ada Di Jawa Burung endemik merupakan salah satu jenis satwa langka di kawasan tertentu di Indonesia, termasuk Pulau Jawa. Jumlahnya diperkirakan mencapai 397 spesies. Beberapa lokasi yang melindungi unggas tersebut, antara lain Taman Nasional Halimun Salah, Taman Nasional Gunung Gede Pangrangu, Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru, dan Taman Nasional Gunung Merapi. Nah, di antara ratusan burung tersebut, manakah yang paling cantik? Inilah datarnya. 1. Ekek Geling Jawa Hidup di pepohonan, Ekek Geling Jawa adalah burung pemakan serangga. Ia selalu memilih habitat di dekat air bersih dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Satwa ini gemar membuat sarang di dalam tanah. Sesekali Ekek Geling Jawa tinggal di lahan terbuka. Ekek Geling Jawa memiliki bulu kombinasi biru, coklat, dan hijau toska. Bagian lehernya agak kemerahan atau hijau. Paru burung ini memanjang, runcing, dan berwarna merah. Sementara ketinggian didominasi biru dan merah. Dari kejauhan, performa Ekek Geling Jawa tampak indah dengan balutan buru beraneka warna. Sayangnya, Ekek Geling Jawa terancam punah. Belum ada program khusus untuk melindungi spesies ini. Akibatnya, terjadi perburuan liar yang menyebabkan populasi Ekek Geling Jawa berkurang. 2. Cekakak Jawa Ukuran tubuh cekakak Jawa tergolong kecil, sekitar 25 cm. Perfurma burungnya, nyaris mirip Ekek Geling Jawa. Bagian perut dan punggung didominasi ungu. Kedua sayap berwarna hitam dengan bulu terbang kebiruan. Tenggorokan dan lehernya kecoklatan saat masih muda. Memasuki umur remaja, warna tenggorokan berubah putih. Burung ini merupakan kelopok pemakan ikan atau kingfisher. Paruhnya panjang, runcing, dan membuka lebar. Mereka suka hinggap di bebatuan, pinggiran sungai, atau danau untuk mencari makan. 3. Pauk Pancawarna Nama pauk pancawarna agaknya sesuai dengan penampilan fisiknya. Burung ini dari keluarga Pipi Dai memiliki tubuh bercorak gemasan. Bagian kepala dibalut bulu hitam, sedangkan alisnya berwarna kuning cerah. Sayap didominasi warna coklat bergaris putih, sementara ekornya tipis, lurus, atau mendiru. Pauk pancawarna tinggal di rutan belak tara pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan pauk. Burung pauk suka berpindah dari satu pohon ke pohon leher. Tidak kumpal, rendah, dan lanjut. Sampai anda menunggu termasuk pemakan serangga. 4. Luntur Jawa Jika berkunjung di kawasan hutan di Jawa Barat, anda akan menemukan kawanan burung berekor panjang. Ukuran tubuhnya sekitar 34 cm dengan bulu berwarna hijau di bagian atasnya. Dari kejauhan, bulu tersebut berubah menjadi biru mengkilap. Heris mata luntur Jawa cenderung kecoklatan dengan lingkaran biru di sekitarnya. Paruhnya pendek, buncing di bagian atas, dan berwarna merah muda hingga coklat. Sesuai morfologi paruh, burung ini merupakan pemakan serangga seperti bumbang, janggrik, dan semut. 5. Luntur Jawa Meskipun berukuran kecil, Luntur Jawa mempunyai bulu berkarakter unik. Jika dipandang dari jauh, terlihat seperti kulit beraneka warna. Padahal, dutupnya berupa bulu dengan tekstur halus dan sangat rapat. Seluruh permukaan dutupnya didominasi warna buah, putih, atau vera. Belajar kepala gelakit Jawa berwarna hitam. Sementara, dutupnya dibalik putih dengan paruh merah muda. Bentuk paruh yang mencik dan besar merupakan ujim penyesuaian ini terhadap jenis makanan berupa biji-bijian, buah, dan serangga. Burung endemik sudah selayanya dilindungi dari kepunahan. Namun, peran pemerintah saja tidak cukup, masyarakat pun selalu mendukung program perlindungan tersebut. Salah satu caranya yaitu menghindari perburuan liar yang mengakibatkan berkurangnya populasi satwa.